Musim dingin ketika salju turun, di Eropa atau Amerika Utara, suhu bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Artinya, kulkasmu masih lebih hangat. Itulah saat semua ketumbuhan mati, kecuali pohon cemara. Itulah saatnya darahmu bisa berhenti menjadi es ketika kamu keluar rumah tanpa pakaian khusus. Musim salju adalah ketika manusia bertahan hidup dan beraktifitas yang mungkin. Tanpa bisa berjalan jika tidak ada bantuan peralatan dan teknologi. Tanpa itu, mati kedinginan. Dan ada satu periode di mana salju berbentuk badai. Badai salju. Terbayang apa yang bisa dilakukan selain bertahan hidup di ruangan berpemanas. Musim Padang pasir. Begitu keringnya, sampai-sampai manusia yang berdiam di sana. Membayangkan sungai-sungai yang mengalir sebagai surga. Hanya ada beberapa jenis pohon yang bisa hidup dalam suhu di atas 40 derajat Celcius. Keringatmu bisa langsung menguap bersama cairan tubuhmu. Sungguh bukan minyak, tapi keberadaan air lah yang menjadi persoalan hidup mati. Saya sungguh tidak mengerti ketika ada orang yang masih belum percaya bahwa Indonesia itu serpihan surga. Cobalah kamu berjalan pendek, pakai kaos dan sandal jepit, jalan-jalan di Kanada ketika musim dingin, atau jalan-jalan di padang pasir. Dijamin mati. Di sini, di Indonesia, kapan saja, mau siang, mau malam, kamu bisa jalan-jalan kaosan tanpa alas kaki. Mau hujan, mau panas, selamat. Di Eropa, Amerika, paling banter kamu akan ketemu buah-buahan yang sering kamu pamer-pamerin. Apel, anggur, ir, dan semacamnya. Di Timur Tengah, paling kamu ketemu kurma, kismis, kacang Arab, buah zaitun, buah tin. Di Indonesia, kamu tak akan sanggup menyebut semua jenis buah dan sayuran. Umbi-umbian, kacang-kacangan, bunga-bunga, rempah-rempah, saking banyaknya. Di Amerika, Eropa, kamu akan ketemu makanan lagi-lagi sandwich, hotdog, hamburger, itu-itu saja yang divariasi. Paling banter stick, es krim, keju. Di Timur Tengah, roti, daging, dan daging. Di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mungkin ada ratusan ribu varian makanan. Ada puluhan jenis soto, varian sambal, olahan daging, ikan, dan ayam, tak terhitung macamnya. Setiap wilayah ada jenisnya. Kue basah, kue kering, ada ribuan jenis. Varian bakso juga sudah sedemikian banyak. Belum lagi singkong, ketan, gula, kelapa, bisa menjadi puluhan jenis nama makanan. Di tepian jalan dari Sabang sampai Merauke, adalah garis penjual makanan terpanjang di dunia. Saya tidak berhasil menghitung penjual makanan, bahkan hanya dari kemayoran ke cempaka putih. Di Indonesia, kamu bebas mendengar pengajian, solawatan, dangdut koplo, konser rock, jazz, gamelan, dan ecrack-ecrack orang amin. Di Eropa, Amerika Timur, tengah, belum tentu kamu bisa menikmati, kecuali pakai headset. Saya ingin menuliskan betapa surganya Indonesia dari segala sisi. Hasil buminya, cuacanya, orang-orangnya yang cerdas-cerdas, kreatif dan bersahabat, budayanya, toleransinya, guyonannya, keindahan tempat-tempat wisatanya, dan seterusnya. Tapi saya tidak mungkin mampu menulis itu semua, meskipun jika air laut menjadi tintanya. Saking tak terhingganya kenikmatan anugerah Allah SWT pada bangsa Indonesia ini. Indonesia ini negara kesayangan Tuhan. Kalau kamu tidak bisa mensyukuri itu semua, jiwamu sudah mati. Janganlah sorga kita ini kita hancurkan hanya karena syahwat berkuasa, dan keserakahan ketamakan tiada batas. Janganlah kehangatan persaudaraan, dihancurkan hanya karena kita merasa paling benar dan paling pintar. Tuhan hanya mensyaratkan kamu semua bersyukur, agar sorga ini tidak jadi neraka. Bahkan andai kamu sering bersyukur, maka nikmat-nikmat itu akan ditambah. Bersyukur itu diantaranya, tidak merusak apa-apa yang sudah baik. Baik alam lingkungan, sistem nilai, budaya asli, dan semacamnya. Jika kita merusak alam, alam akan berproses membuat keseimbangan atau keadilan. Politik berjangka pendek. Jangan sampai merubah sorga ini jadi neraka. Jangan berkelahi. Pandai-pandailah menahan diri seperti orang berpuasa. Jangan jadi pengikut orang-orang yang haus kekuasaan, dan ketamakan luar biasa. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya.